Oh ini kita kayak masuk dungeon ya Poseidon Platform Kita battle disini Full auto aja gitu battlenya Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Tema Sikol Channel gue, Riko Kucing And welcome back di video gue Oh guys, di video kali ini gue pengen mencoba game baru lagi ya Yang pasti MMORPG Nama game-nya adalah Godness of War Ga atau disingkat G-O-W Dan game ini tuh baru nilis di Play Store kita itu di tanggal 19 kemarin ya So langsung aja disini gue coba Kita liat dulu disini servernya Disini servernya ada S1 sampe S20 Tapi disini keluarnya baru sampe ke S16 guys Oke disini servernya beranyak ya Langsung kita coba aja disini Start the game Dan ini kenapa grafiknya gambar wanita-wanita gitu ya Seksi Oke disini kita liat yang pertama Disini ada Job Demon Hunter Oke ini lebih ke Swatman Warrior mungkin Selanjutnya disini ada Job Temple Woman Ini Genderlock ah Oke Temple Woman Selanjutnya disini ada Bar Wih Bar-nya keren nih Dan ini kenapa sayapnya kayak lebay gitu ya Terus selanjutnya disini ada Hyampris Ini mungkin ke healer ya Cewek Oke disini gue penasaran sama Bar Kita coba Bar Sini namanya Kucing Oke then we go start expedition Dan ini dia grafiknya Grafiknya simple ya Dan game ini ga gitu berat ya guys Sekali lagi ya Ini game ber-CPBP Dan ya sayang banget Ada VIPnya Oke kalau gitu kita coba Rubah ke settingan dulu disini Settingnya kita rubah dulu Performancenya Kita hike Terus AFKnya disini ada AFK combat Oke gapapa kita coba yuk disini Kita coba Oke disini Game-nya kayaknya full auto gitu Dan kalian emang harus ngisi VIP Sama ngisi Cash kayaknya Ini grafiknya sih bener-bener terlalu tajam ya Terlalu colorful menurut gue Gapapa ya Kita coba ya kan Disini gamenya full auto Dan ini begitu masuk aja Sudah keluar menu-menu Banyak banget ini ya Kita masuk menu satu-satu disini Ada karakter Jadi ini karakter gue Dan dengan sampai 2000 Cupu banget Dan ini emang kita mesti ngisi VIP nih guys Ini game Aduh kalau game VIP Ya kayak beginilah ya Untungnya gue cuma mereview saja gamenya Sama kita jalan yuk Kita claim Oke Suspand Oh kan Kalau kita ngisi cash baru naik VIP-nya nih guys Game nge-cash ini Oke ini dia grafiknya Menurut gue terlalu colorful ya Apa bisa disetting gitu ya Grafiknya Oke Kita disuruh ngapain disini Auto battle Lawan naga Sea Dragon Platform Oke nice Ini tuh kalau gue Kalau gue berasa ya Kayak ini tuh kayak game website Yang jaman-jaman dulu game Misalnya tapi masuk ke HP gitu ya Gue ngerasa kayak gitu guys Full auto gamenya Oke disini ada Kita lihat dulu disini ada Daily Pack Ada Daily Pack Oke ini kita Mesti beli kah Tuh kan Harganya pake dolar lagi 2 dolar ya Oke Daily Packnya kita mesti beli Terus disini ada Super Rebate Mesti top up lagi Disini ada First Top Up Bonus Dapet kostum sama dapet senjata Ini game full auto bener-bener ya Lawan Aduh Kita battle lagi disini Oke kita pake skill disini Wuhh Kita summon ya Oke Kita summon ini Nice Kita unlock Disini bilangnya Beast Soul Ini kayak summon kita mungkin ya Alright guys Gak apa-apa Namanya kita coba Disini ada menu 3D Sama 2,5D Jadi kan bisa rubah-rubah tampilan ke 2,5D Atau 3D Terus disini ada Potion Ada Guild juga disini Ini Chat Guild mungkin ya Terus disini ada apa lagi Stronger Oke disini kita dikasih tau ya Kalau kita mau naikin CP kita Biar lebih kuat Naikinnya Kita butuh ini Ini skill upgrade Segala macem Kita cuma masuk ke skill upgrade Dan ini skillnya kita upgrade sendiri Upgrade all aja Oke Oke Gue rasa kalau orang Indo tuh Jarang banget ya Kalau ngeliat sama game yang udah Ber-VIP Ber-CP Gini sih udah kayak Males main gitu ya Dan apalagi grafiknya tuh Kayak apa ya Terlalu Silo gitu guys Gak apa-apa guys Kita coba lagi disini Kita ngomong Oke disini nama Defense Connect World Oke naik lagi CPnya Yaudah full auto aja Kalian main gitu guys Dan ini naik levelnya cepet banget ya Sekarang gue udah di level 13 gitu Ternah udah level 14 Setiap satu quest Naik level kayaknya nih Terus ini ada Server opening event Disini opening eventnya ada Ya disuruh beli lagi Sekali lagi Semua ini disuruh top up ya Bukan disuruh top up kan Semua disuruh top up guys Event-eventnya Terus apalagi disini Gak ada menu yang spesial kayaknya Settingnya pun simple sekali Terus ini Statusnya kita naikin sendiri kah Kalau gak ada Ini VIP Ada sosial Ada skill Ya simple gitu aja pokoknya Tombol-tombolnya Kita ikutin dulu ya Ini ya ceritanya Kalau gue bilang sih game kayak gini tuh Gak cocok untuk masuk ke Indo kayaknya Mungkin dia memang servernya bukan server Indo Tapi dia rilis di playstore kita gitu Dan memang Gak terlalu mencolok rilisnya ya Oke Lah Oke ada monster lagi Oke Ada tail disini Wih Muncul apa nih Oh ini kita kayak masuk dungeon ya Poseidon platform Kita battle disini Full auto aja gitu battlenya Aduh Mana dia musuhnya Easy banget Naik level lagi nih Wow Unlock apa ini Oh ini kayak summon ya Summon Ada tingkatnya nih SR SSR 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 Dan ini banyak banget Samennya ya Oke ini mungkin kayak semacam Path kita gitu Atau apa Dia bakal ngikutin kita Semacamnya Kurang lebih Kita upgrade aja disini Karena barang upgradenya banyak ya Ini CP nya naiknya gede banget nih Langsung Hero Bilangnya hero Disini ada Poseidon Disini ada Sun Ramayane Disini ada Dewi Athena Nama-nama dewa Nama-nama dewa gitu ya Ternyata ya Terus ada Medusa Ada dewa Ares Oke Ada Angel disini Oke ada Thor Wih Dewa Thor nih guys Kayaknya kita mesti Musi gacha nih Untuk dapetin dewa-dewanya ini Ada Muse Ada dewa Apollo Wuh Dewa Apollo tuh Kok gak salah Dewa yang Orang Dewa orang mana ya Kok gak salah Gue lupa deh Dewa Apollo lah pokoknya Oke Kita akan play battle aja Next Disini ada player lain ternyata Oh ini Poseidon gue Gue kira luar orang lain Kok baru punya Poseidon Poseidon itu kok gak salah Dewa akhir ya Oke disini 3 menit Akan dapet VIP Selama 10 menit 3 menit lagi Unlock Wow dapet XP lagi Dan ini equip gear nya Oh ini Poseidon ikut mukul ya Dia keluarin magic juga tuh Oke Nice Dabon Selesai Sekarang gue udah level 24 ya Cepet banget ya Udah di level 24 Kita coba dulu disini Sampai dapet wing ya Disuruh kemana kita Kita liat disini Auto Oh cuma ngambil wingnya Di tengah di lantai Go kill Nice Ambil Nah langsung dapet wing Kita claim aja Kita coba Oke ini dia penampilan gue Kalau pake wing guys Ini autonya gak bisa dimatin apa ya Bentar bentar Nah ini penampilan gue Kalau pake wing nih Keren ya Wingnya tuh kayak lebay gitu Dan ini wingnya gratis Cukup level 28 ya Kalian bisa langsung pamer Dapet sayap gini guys Terus lanjutnya di level 42 Ada mount Oke Gue gak tau nih serunya Kalau main game MMORPG Gini tuh kayak gimana ya Intinya ini kayak semacam Gap website Masuk ke handphone aja gitu Sekalian lagi ya Kalian setuju gak Kalau kalian setuju Kalian komen di bawah ya guys ya Kita lawan apa disini Oke burning ghost phantom Nice Skillnya tuh area semua ya Skill gue ya Tuh Sedot darah Nice Oke Udah simple gitu aja mainnya Yah Oke guys Sampai sini dulu aja Reviewnya ya Kalau menurut gue sih ini game Pasti kalian gak bakal suka Untuk mainin Tapi menurut gue ya Ini cocok aja Coba-coba ya guys Sekali lagi nih Menurut gue ini game website Yang masuk ke handphone Game website jaman dulu tuh Kayak gini semua guys Tinggal pencet auto Tinggal klik Langsung jalan gitu So kalau kalian mau coba Sekali lagi nanti gue kasih linknya di bawah Kalian bisa coba Kalian bisa download aja Kalau misalnya kalian gak suka Kalian gak usah mainin gitu guys Oke So thanks for watching guys Sekali lagi jangan buat like Video ini jangan buat subscribe Jangan buat bantuan penanganan And see you next time Bye bye